Shadow masih belum dapet loh shadow-nya, mana nih shadow-nya, shadow-nya, aduh, belum kelihatan shadow-nya. Yes, dapet satu shadow bonus, nice. Alright guys, bagaimana gue memikirkan semua gue paham? Nah di video kali ini gue akan kejar kartu baru nih guys. Namanya adalah Prestige Romy dan ini dibanderol kartu bulanan loh guys. Sekilas kita lihat dari skill-nya kayaknya kurang kuat. Nama Romy sendiri sebetulnya kalau di Indonesia itu nama lelaki ya guys ya, nama lanang nih. Tapi kok di sini karakternya cewek guys. Dan dari visualnya itu kayak ibarat kata hidup segen mati gak mau nih guys. Oke langsung aja kita gas ya guys ya. Kebutuhannya cukup berat, 5S dan 1S Romy Shadow nih guys. Dan ini biasanya kalau yang kayak gini-gini, itu selalu jadi batu sandungan nih guys. Diamond gue juga cuman gak banyak, 20 ribuan kita maksimalkan dulu ya dari sini ya guys ya. Oke, dapet 500 diamond tambahan dari Family Cube. Total 25.339. Nah, kita lihat bisa gak mendapatkan kartu Romy. Semoga aja dimudahkan ya kartu Romy. Romy Rafael kita kejar langsung. 200 diamond nih guys. Let's go. Kita akan mulai ya guys ya. 25.300 ya. Semoga aja done event di bawah 20 ribu. Kalau bisa, ngimpi kali ya. Bisa di bawah 20 ribu. Zaman sekarang, apalagi kartu kayak gini, bulanan kayak gini ya. Susahnya bukan main nih guys. Dapet material A+, Golden Carrot. Bagus. Semoga aja disepam terus material A+, atau apapun itulah. Yang penting jangan disepam yang gak bener. Yang disepam yang kayak forest, rumah, rumah. Aduh. Lydia juga kita lihat. Dapet kartu material. Semoga aja yang ini gak terlalu susah didapet. Karena ini juga bakal diskip banyak orang nih guys. Karena kartunya tuh kartu biasa aja nih guys. Dan di akun gue yang ini ya guys ya. Kebetulan selalu dapet kartunya tuh yang bisa jadiin lawan papet nih guys. Jadi ini kartu ketiga kalau misalnya gue dapet ya. Untuk jadiin lawan papet nih guys. Ini House of Forest. Dapet forest, forest, forest lagi nih guys. Dapetnya hutan-hutan terus nih guys. Waduh. Dapet best friend rabbit. Klinci ya guys ya. Dapet forest, forest, forest lagi. Hutan-hutan terus nih guys. Kita balik dulu deh ke depan ya guys ya. Kita joget family dulu. Seperti biasa dong. Nah. Ini diamond gue udah abis. Berapa nih? 2 ribuan. Masih belum dapet 1 S sekalipun. Nah ini baru 1 A+, doang. Arlias setengah S. Dan kita butuh 5 S. Juga 5 Shadow Romy nih guys. Untuk menciptakan S Shadow 1 biji. Oke ya. Semoga aja kita disepam yang shadownya dulu. Biasanya kalau misalnya shadownya udah beres. Itu tampaknya akan lebih mudah ya guys ya. Dan kita masih lihat dapetnya forest-forest doang. Alias hutan-hutan dan rumah hutan nih guys. Nah. Forest best friend rabbit. Forest-forest lagi. Aduh. Ayo dong material A+, ya dong. Dikasih dong. Astaga. Ternyata walaupun ini karakter kurang kuat. Atau gak begitu bagus dibandingkan dengan kartu bulanan yang lain. Tetep aja disusahin ya. Gila. Dapetnya best friend rabbit terus nih guys. Kelinci terus nih. Nah kan forest rumah-rumah-rumah hutan. Rumah hutan gitu loh. Aduh. 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 Ini 21 ribu posisi diamond gue. Ini kayaknya. Yes. Dapet shadow. Nice. Satu shadow di tangan. Lumayan. Masih kurang 4 shadow lagi. Semoga aja gue dikasih mudah kali ini. Please dong. Dikasih mudah dong. Jangan kasih hutan sama rumah doang dong. Kasih lah yang shadow. Kasih lah yang material A+. Material A+. Gak dikasih loh material plus. Dikasihnya cuma rabbit doang. Alias kelinci. Diamond 20 ribu. Udah menyentuh 20 ribu. Dapet rabbit terus dari tadi ya. Ini bisa alamat kita jalur kombinasi kah? 20 ribu 500. Sekarang posisi diamond. Udah semakin menipis. Semakin berkurang. Udah hampir habis 5 ribu ya. Fix ini habis 5 ribu. Masih belum dapet 1 S. Cuma dapet 1 shadow setengah S nih guys. Alias 1 A+. Oke kita coba lihat lagi. Semoga aja berikutnya akan di spam lebih bagus. You got cut material. Wow orang Thailand udah dapet juga. Dan sekarang posisi diamond 19 ribu 500. Wow makin lama makin susah aja nih guys. Kita balik dulu. Disini dibanderol karakter. Karakter bangkrut terkuat nih guys. Katanya seperti itu. Karakter bangkrut bukan terkuat ya. Karakter bangkrut kuat. Nah kalau misalnya temen-temen kepingin kejar kartu bulanan. Sebaiknya yang ini di skip aja sih guys. Kejarlah kartu bulanan kayak semacam Yomra. Atau yang kayak gitu-gitulah ya guys ya. Atau yang paling baru Nike alias Nike nih guys. Dan disini kita lihat karakternya sudah banyak sekali yang di draw. Tapi kok gak ada satupun materialnya nih guys. Semoga aja dapet shadow dong. Kita pirit dulu sedikit. Pirit sedikit. Dapet gak shadow? Aduh gak dapet shadow sama sekali anjir. Parah banget nih guys. Balik lagi lah ya guys ya. Kita coba dulu. Dan ini tower of God. Wow bisa dapet tambahan 2000 diamond. Kita ambil dulu evo kun ya. Jangan diambil yang atas. Kalau misalnya temen-temen ambil yang atas. Yang kunnya nanti gak dapet nih guys. Wow namanya kenapa ya? Semuanya kun. Kun milk. Ini pasti orang Thailand nih guys. Kita ambil dulu buat jaga-jaga ya guys ya. Dapet 2000 diamond nih guys. Jadi balik lagi 21.500. Nah ini udah agak gimana nih guys. Kita tambahin lagi dengan ini. Jadi semakin banyak diamondnya. Balik lagi jadi 20.000an nih guys. Kita tes ya guys ya. Semoga semoga aja dikasih dapet ya. Semoga bisa dapet nih guys. Walaupun ini kartu bukan kartu yang bagus. Tapi ya lumayan lah buat di koleksi. Dan kita akan tes drive. Kalau misalnya gue dapet kartu ini ya guys ya. Udah lama juga nih. Gue jarang dapet kartu yang kayak gini-gini. Dan bisa gue tes drive-in. Karena gak dapet mulu. Astaga. Dan mohon maaf juga nih guys. Kadang-kadang uploadnya gak konsisten. Soalnya lagi kerja. Lagi sibuk-sibuknya kerja nih guys. Jadinya ya. Terlewati beberapa saat nih guys. Dapet shadow-nya lagi. Shadow kedua. Makasih banget GM. Lumayan shadow-nya ternyata cukup mudah didapet nih guys. Biasanya setengah mati. Susah banget ya guys ya. Coba kita lihat shadow-nya. 0,9 nih guys. A plus golden. Oh 1,8. Wow. Ternyata gue udah dapet 2 shadow sih. Udah lumayan bagus ya. Semoga aja di-spam lagi shadow-nya. Lebih banyak lagi. Please GM. Yes. Dapet material A plus. Sehingga gue bisa tuker S pertama gue nih guys. Alright. Jadi kita coba lagi ya guys ya. Kita buka dulu. Oke. Kita joget family dulu deh. Tadi gue udah joget family. Belum sih. Bentar, 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 bentar. Kita ini dulu. Kita ambil dulu. Romy. Ininya sih lumayan ya. Ini kartunya ya. Namanya kayak gini. Warnanya kayak ada neon-neon gitu ya. Neon-neon. Jadinya lucu. Kita akan coba joget family lagi disini. Pada joget family. Pada kejarkah? Yang bener aja nih. Kalian kejar kartu ginian. Ini bukan kartu. Akun utama gue nih. Jadi gue kejar nih guys. Jadi temen-temen hati-hati ya guys ya. Untuk kejar kartu. Jangan dikejar semua ya. Kartu kayak gini. Sebaiknya temen-temen. Skip aja dulu. Atau temen-temen lihat dulu. Test drive orang. Kira-kira bagus atau enggak nih guys. Nah. Kalau misalnya gue dapet. Gue akan coba test drive. Temen-temen bisa lihat sendiri. Kira-kira temen-temen suka atau enggak. Skillnya kayak gini loh guys. Oke. Kita coba buka lagi. Kalau mau aman sih temen-temen. Sebaiknya simpen diamond temen-temen. Kira-kira 40 ribuan. Ya. Kejar langsung naiki aja. Jadi. Ini gak usah dilihat. Jadi gak pusing gitu loh guys. Oke. Disini kita masih. Buka dan kok belum muncul-muncul lagi nih guys. Diamondnya udah turun jadi 18 ribu nih. Semoga aja segera disepai material A+. Atau shadow-nya lah setidaknya. Shadow-nya satu biji lagi deh. Please. Satu biji lagi. Sebetulnya sih masih kurang tiga. Tapi ya. Mintanya satu dulu dong. Alright. Kita coba buka lagi. Dan. Wow. Ini udah mulai dajal nih guys. Dajjal bin ajaib. Kayak ngilang gitu loh guys. Gak ada materialnya. Wow. Wow. Ini parah ini guys. Sebentar dulu ya. Kita coba lihat dulu. Teori beli dice dulu nih guys. Nah. Udah beli dice. Jadi kita coba buka lagi nih guys. Dari shadow aja kali ya. Romy shadow kali aja. Dari Romy shadow. Malah disepam shadow-nya nih guys. Shadow dong. Tolong shadow atau material A+. Sekaligus dua biji dong. Shadow. Shadow. Yes. Dapet shadow. Bisa dipanggil loh guys. Berarti shadow gue kurang dua lagi. Nice. Dikasih shadow lagi dong. Tolong dong beresin dulu shadow-nya. Material A+. Sudah satu biji di tangan. Satu lagi dong. Please tolong. Satu lagi. Satu material A+. Ayo dong. Semoga aja bisa dan event di bawah 20 ribu. Soalnya ini bukan kartu bagus ya. Seperti yang gue bilang tadi. Kayaknya sih gak bagus. Tapi ya. Kita belum coba sih ya guys ya. Kita belum coba ini kartu. Gimana ini? Kalau misalnya Nike sih. Udah jangan ditanya itu. Gila banget ya. GG banget itu guys. Wow. Gue pake evonya aja. Kadang bisa ngalain. Yomra Costume nih guys. Nah. Itu perbandingannya kartu bulanan yang super. Dengan kartu bulanan yang kayak gini nih. Ini kartu collectible item doang nih guys. Alias dipajang doang. Udah temen-temen dapet. Temen-temen taro. Temen-temen liat. Temen-temen amati. Nah. Itu aja cukup. Dipake kagak. Nanti dipakainya. Oke. Kita coba buka lagi. Masih belum dapet loh guys. Diamond udah tinggal 14 ribu ini. Waduh. Kita balik dulu ke depan ya guys ya. Kita akan ambil PCP-nya dulu. Langsung ambil semua aja ya guys ya. Biar langsung beres. Dapet. Dapet material A+. You got cut material di atas. Semoga aja dikasih bonus shadow. Satu biji juga. Jadi total bisa dapet S ke 2 dan shadow ke 4 nih guys. Coba ya. Kita liat ya. Draw karakternya cukup banyak loh. 39 event karakter kartu. Kita liat detailnya dulu. Satu sudah di tangan. Semoga aja dapet satu lagi dong please. Kita pirit pelan-pelan shadow. Shadow. Shadow masih belum dapet loh. Shadow-nya mana nih shadow-nya? Shadow-nya. Aduh. Belum keliatan shadow-nya. Yes. Dapet satu shadow bonus. Nice. 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 Ini berarti sudah yang keberapa nih guys. Jadi teman-teman jangan lupa. Kalau misalnya teman-teman memang kejar. Ambilnya dari Romy shadow aja gitu. 2S masih kurang 3S lagi. Dan shadow-nya kurang 1 doang nih guys. Nah. Kita joget family dulu. Untuk ngereset semuanya. Dan. Alright. Kita akan kejar lagi nih guys. Wow. Ini ada Yos 666 ini. Ada Greta. Greta Costume 2. Nice banget. Bagus banget ya guys ya. Oke. Kita akan coba dulu ya. Kita coba. Mana bener. Sorry. Oke. Kita akan coba lagi ya. Dari sini. Dari shadow lagi. Kita ambil. Semoga aja dikasih shadow terakhir kita ya. Shadow terakhir. Yes. Dapet material A+. Mantap. A+. Langsung dong. Langsung dong. Dikasih berturut-turut dong. Please. Tidak dikasih berturut-turut. Cuma. Kalau misalnya dikasih shadow. Juga. Kita terima aja nih guys. Diamond gue udah tinggal 13.000 nih guys. Waduh. Parah banget ya guys. Ini bakal abis semua nih guys. Wow. Diamond gue. Modalnya udah bukan 25.300 lagi nih guys. Tadi udah coba ngambil. 2.000. 27.000. Sekitar 28.000 ya guys ya. Untuk ngejar kartu bulanan yang gak jelas nih guys. Oke. 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 Semangat. 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 Jangan menghina dulu ya guys ya. Kita lihat Romy yang ini. Sekuat Romy Rafael. Kagak nih guys. Oke. Lihat dulu. 12.000. Dapet material A+. 1 biji. Nice. Nice. Kurang shadow 1 biji. Dan kurang material A+. Kayaknya 2 lagi ya. Kurang 2 lagi bukan sih. Sebentar. Gue balik dulu. Kita pastikan dulu. Ambil dulu material S nya. Dan ini sudah 3. Berarti masih kurang 4 material A+. 1 material A+. Shadow nih guys. Alright. Jadi kita akan balik lagi ke sini. 200 diamond. Diamond 11.900. Wah. Ini parah ya guys ya. Jadi saran gue sih. Kalau misalnya teman-teman kepingin kejar event yang kayak gini. Jangan dibawa 20.000 ya guys ya. Kalau dibawa 20.000. Mungkin aja bisa dapet. Tapi teman-teman bisa deg-degan nih guys. Pada saat teman-teman kejar. Cuma kalau yakin. Dan pasti yang biasanya dan eventnya murah. Ya gaskan di bawah 20.000. Kali aja dapet ya guys ya. Di gue sih udah pasti nggak bisa ya guys ya. Di gue harus duit atas 25.000 nih guys. Kalau misalnya ngejar event. Nice. Dapet material A+. 1 biji. Lumayan. Masih kurang 3 lagi. 3 lagi. 10.000 diamond terakhir. Semoga aja dikasih dong GM ya. Jangan mempersulit dong. Jangan bikin gue nggak done event terus nih. Yes. Dapet lagi. 1 material A+. Berarti kurang 2 material A+. Dan 1 shadow lagi nih guys. Waduh. Ini ngeri ya guys ya. Diamond udah semakin menipis. Ini akan ngepas banget. Kalau mid pun gue dapet ya guys ya. Waduh. 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 Balik dulu deh. Balik dulu kita ambil. Dan ini udah 4s. 4s shadow. Tadi awal. Tadi di awal sih ya. Shadownya gampang nih guys. Sekarang. Shadownya udah mulai susah nih. Satu aja ini bakal sulit banget loh guys. Untuk ngedapetin shadow nih. Beda dengan material A+. Kalau di gue ya guys ya. Nah. Kalau bisa sih. Memang kalau misalnya teman-teman bisa dapet shadownya udah duluan sih. Sebaiknya done event dulu. Maksudnya yang shadownya. Setelah itu baru pelan-pelan. Soalnya kalau misalnya material A+. Atau material S yang satunya itu bisa kita dapetin lewat kombinasi nih guys. Nah ini. Yes. Dapet material shadow. Tapi. Eh bukan shadow. Dapet material A+. Cuman gue agak concern nih sekarang. Udah mulai takut juga nih guys. Soalnya shadow itu memang susah didapet nih guys. Nah. Semoga aja dapet satu lagi material shadow. Shadow dulu deh. Jadi material A+. Bisa pelan-pelan nih guys. Wow. Sampai 5.000. Yes. Dapet udah beres ya untuk material S-nya. Cuman shadownya yang masih belum dapet nih guys. Wah ini parah ya guys ya. Hmm. Ini parah nih guys. Ini udah mulai serem. Diamond gue tinggal 7.000. Kita akan sampai di 7.000 dulu. Kalau misalnya gak dapet gue akan ke depan. Buka PCP-nya dulu nih guys. Yes. Dapet shadownya. Nice. Nice. Beres. Waduh. 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 Gila. Ngepas banget ya guys ya. Ambil dulu The Evo Prestige Romy dan Rabbit Gift Cube. Apa ini? Apa ini? Kita ambil dulu Rabbit Gift Cube. Reward telah diberikan dan... Nah ini apa? Rabbit Gift Cube. Apa nih? Oke. Disini langsung bisa kita dapatkan. Apa sih ini Rabbit Gift Cube? Oh. Bisa pilih nih guys. Wah. Tapi semua cuma 3 hari. Switch Eye Stone. Magnetic Copy Drone. Wah. Pilih nanti aja ya guys ya. Gue gak tau nih guys. Gue masih kurang dimana. Nanti baru kita test drive aja ya guys ya. Oke. Akhirnya berhasil juga gue dan event. Untuk kartu bulanan. Kagak jelas. Ini bukan kartu bulanan. Kartu Recolor. Tapi rasa kartu bulanan nih guys. Nah ini seperti yang gue bilang. Ini ada Legendary Summer. Yang juga skillnya itu. Ngubah lawan jadi pappet. Terus juga. Mana ya? Ada satu lagi. Nah Legendary Cindy juga ngubah lawan jadi pappet juga nih guys. Melalui ininya ya guys ya. Melalui kostumnya nih guys. Tuh kan. Ngubah lawan jadi pappet juga. Yang ini. Mana nih? Mana mana? Satu lagi. Yang ini ngubah lawan jadi pappet juga nih guys. Nah jadi pappet juga. Terus yang ini jadi pappet juga. Semuanya ngubah lawan jadi pappet nih guys. Oke. Jadi kita akan pesta-pesta pappet nih guys. Alright. Jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman. Sehingga channel ini bisa berkembang. Karena lebih baik lagi guys. Oke guys. See you guys in the next video. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, TikTok, dan Facebook gue nih guys. Waduh! Sub indo by broth3rmax